Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Tiba-tiba kita di acara inti Yaitu pembahasan dan pengurean ayat-ayat Al-Quran Yang hari ini tepat pada hari Ahad 1 Oktober 2023 Akan dibahas surat An-Nisa ayat 70 dan 71 Secara gramatikal dengan metode Al-Hasani Bersama Buya Rizal Al-Hasani Yang pagi ini akan didampingi oleh Bapak Afrial Rifai Sebelumnya kita sapa dulu Buya Rizal Al-Hasani Apa kabar Buya? Alhamdulillah siapa? Pemutamanya gimana? Buya, mudah-mudahan sehat semua ya Buya Baik, silakan Buya Rizal Baik, Bapak Ibu semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amjai wa sallim Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Pertama-tama Marilah selalu kita bersyukur kepada Allah SWT Dengan mengucapkan Alhamdulillah 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 Sambil kita merasapin Begitu banyaknya ni'mat Allah yang Allah berikan kepada kita semua Lalu kita ginakan semua ni'mat-ni'mat yang Allah berikan itu Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Allah berikan kita ni'mat agama Islam Agama yang Allah didai Allah berikan kita ni'mat-ni'mat Dengan ni'mat-ni'mat ini Kemudian langkah kita untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah Dan kita jauhi semua larang-larang Allah Lalu Allah berikan kita ni'mat sehat badan Dengan ni'mat sehat badan ini Kita melakukan kita-kita sehari-hari dengan sempurna Kemudian Allah berikan kita ni'mat panjang umur Ni'mat panjang umur ini kita gunakan sebaik-baiknya Tiada hari bagi kita untuk beramal Tiada waktu bagi kita lewat begitu saja Semua waktu yang terlewatin Dan semua kehidupan kita Harus ada nilai ibadahnya Perkataan kita Pendengaran kita Penglihatan kita Semuanya ada nilai ibadah Mata kita Kita gunakan untuk melihat yang baik Pertama melihat Al-Quran Lenggara kita mendengar hal-hal yang baik saja Nyuruh kebaikan Dan mulut kita berkata Hal-hal yang Allah suruh Dan kita pada pagi hari ini Allah berikan ni'mat yang tidak Allah berikan perang lain Yaitu ni'mat mencintai Al-Quran Tidak semua orang Allah berikan ni'mat Hanya orang-orang tertentu saja Hanya orang-orang pilihan Termasuk Bapak Ibu di sini Banyak orang yang kita ajak untuk ke Al-Quran Semua mereka mengatakan belum ada waktu Masih sibuk Masih banyak masalah dunia dan sebagainya Alhamdulillah kita Allah Singkirkan hal-hal yang menghalang kita Itu yang perlu kita syukur Selamat beri salam Tidak lupa yang disampaikan kepada jujuan kita Nama besar Muhammad SAW Seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi Untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap Berita Yang tidak bisa membedakan mananya hak Dan mananya batil Yang saat ini ada aturan depan kita Kita bisa membedakan mana yang perintah Dan mana yang larang Mana yang baik, mana yang betul Dan kita insya Allah Berjumpa dengan beliau nanti di surganya Allah Dan kita ingin bertetangga dengan beliau Kita berdoa kepada Allah Lalu apa andalan kita Andalan kita adalah Kita mencintai Al-Quran Mungkin Al-Quran yang kita cintai ini Belum semuanya pernah penuhi Masih banyak ayat-ayat yang belum kita paham Tetapi rasa cinta kita kepada Al-Quran Tidak menghalangi semuanya itu Bisa di recording ya Dan Allah tidak pernah merubah janjinya Bahwa Allah akan kumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang cintai Kita cinta kepada Allah Dan kita cinta kepada Rasulullah Dan kita buktikan kita mencintai Al-Quran Karena beliau tidak meninggalkan apapun Beliau tidak meninggalkan pejabatah Beliau tidak meninggalkan tata benda Beliau tidak meninggalkan apapun Yang beliau tinggalkan adalah Al-Quran dan Hadis Dan malah siapa yang bertergang tunggu kepada keduanya Maka tidak akan pernah sesat selama-lamanya Alhamdulillah Baik Bapak Ibu Pagi ini kita akan membahas surat Nisa ayat 70 dan 71 Bersama saya sudah hadir Pak Afriar Rifai Assalamualaikum Pak Afriar Waalaikumsalam Buya Pak Afriar di mana posisi sekarang? Di rumah Di Cipinang jadi negara Oh Cipinang jadi negara Alhamdulillah Dari dulu disitu ya Pak Afriar Ya Alhamdulillah Sudah berapa usia Pak Afriar sekarang? 72 Ah 72? Kok kelihatan 35 ini? 27-27 Waktu aktif Pak Afriar dimana? Pernah di swasta Kemudian pernah juga yura swasta Maklum orang Padang Oh ya Padang ini mana Pak Afriar? Ke tinggi Ustaz Ampe angke Alhamdulillah Banyak orang kompleksi menjahit Oh ya 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 Kalau saya tahu Pak Angke itu berasnya yang top Baru ampe angke itu luar biasa Cuma belakangan Ampe angke Konotasi orang Ampe keli angke Ampe keli campur Pak Afriar masuk Alhamdulillah Kapan ini? Desember Desember Offline dulu langsung ya Offline ya Oh masih yang di tempat lama ya Tempatnya Masih ingat ya itu Masih rumah dua Aku saking meredak Dan berserta Sekarang kalau baca Pak Afriar Becah Quran ini Setelah kita belajar ini Sebelumnya pernah Pak Afriar belajar ini Sebelum masuk alasannya Dulu Ya tapi terakhir-terakhir juga Ustaz Pernah belajar online juga Cuman ya Belum ada yang Siapa mau ajak Pak Afriar kelasan ini? Pak Mazwar Pak Pak Mazwar tuh Hebat lah Kemana aja saya diajak-ajak juga Ketua kelasnya ya Pak Afriar Ketua kelasnya Saya satu masjid dengan beliau Di Masjid Aliman Oh tetanggaan ya Tetanggaan ya Alhamdulillah Satu masjid lah Oke Sudah siap ya Pak Afriar InsyaAllah ya Oke kalau gitu Waktu dan tempat Kami persilahkan kepada Pak Afriar Silahkan Pak Afriar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah 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 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Ya ayuhalladzina amanuttaqullaha Katuqatih Walatamutulna illa waantum muslimun Ya ayuhalladzina amanuttaqullaha Waqulu Qawlan sadida Pertama-tama Marilah kita mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT Atas berbagai rahmat dan ni'mat Yang diberikan kepada kita semua Terutama Ni'mat iman Ni'mat islam Ni'mat sehat Dan kesempatan Ni'mat masih bisa belajar Dalam isya senja Atau lari isanjo ini Yang lebih-lebih lagi Kita dikumpulkan Bersama orang-orang yang soleh dan soleha Melalui majlis ini Berkat ilmu yang didapatkan oleh Buya Rizal Al-Sani Yang diajarkan kepada kita Semua ini tidak ada kebetulan Kecuali atas izin rahmatnya Yang diberikan oleh Allah kepada kita semua Di usia senja ini Untuk memberi kesempatan kepada kita Mencari dan menggapai husnul khotimah Mudah-mudahan kita semua Terutama Buya Rizal dan kuru-kuru beliau Diberikan kesehatan sehat selalu Dan kita masuk surga bersama-sama Salawat beserta salam Semoga tercurah kepada jujungan kita Kuswatun hasanah kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW Beserta keluarga Sahabat dan pengikut-pengikut beliau Semoga kita semua Mendapat syafaat dari beliau Yaumil akhir nanti Berkenankan kami pada kesempatan ini Mengucapkan terima kasih yang sebesaranya Pada guru kita Buya Rizal dan staf-staf beliau Yang dengan tenang Sabar Dan Tekun Mengajari kita yang berusia lanjut ini Terutama Terima kasih kami kepada Pak Budi dan Bu Yanti Yang membantu Untuk membuat Gramatikal saya ini Tak lupa juga Terima kasih kami kepada Sohib kami Bapak Mazwar Yang telah mengajak kami selalu Ke majlis Maslis yang beliau Tahu Dan semoga Semua jerifaya beliau-beliau ini Mendapatkan pahala yang Setimpal dari Allah SWT Amin Sebagai pembuka, selanjutnya saya akan mencoba menggunaikan surat Anissa ayat 70-71. Sebelumnya saya akan mencoba juga berpantun sedikit. Demikian bukanya baliklah akan saya uraikan surat Anissa ayat 70 terlebih dahulu. Saya akan bacakan ayatnya. Al-Fatihah. Baiklah, selanjutnya akan saya coba memenggal ayat untuk ayat 70 yang kami menggal menjadi sembilan bagian dengan dua tahapan. Pertama, Zalika. Penggalan pertama. Penggalan kedua, Al-Fatlu. Penggalan ketiga, Mina. Penggalan keempat, Allahi. Untuk tahap keduanya, penggalan berikutnya, Wa. Kemudian penggalan ke-6, Kafah. Penggalan ke-7, Bi. Penggalan ke-8, Allahi. Penggalan ke-9, Al-Iman. Baiklah, saya coba menguraikan secara gametikal ayat 70 ini. Pertama, Zalika. Merupakan kata tunjuk yang berarti itu. Kemudian, Al-Fatlu. Merupakan kata benda. Berasal dari kata kerja. Ciri-cirinya ada Alif Lam. Dengan akar kata. Fadala. Dengan pola kata kerja, Fa'ala. Dan pola kata benda-nya, Fa'alun. Dalam Kamus Muhammad Yunus 3.18. Artinya, Karunia. Kemudian, penggalan ketiga, Mina. Merupakan huruf jar yang berasal dari Min. Berharakasukun. Tapi, karena kata sesudahnya juga berharakasukun. Dalam kaedah bahasa Al-Quran. Terusukun berdampingan tidak bisa. Maka diberi harakat patah. Maka menjadi Mina. Artinya dari. Kemudian, Allahi. Allahi. Artinya Allah. Ini juga karena di depannya ada huruf jar. Maka huruf sesudahnya berakhir dengan. harakat asrah. Demikian pada tahap yang pertama ayat ini. Yang artinya, yang demikian itu. Karunia dari Allah. Selanjutnya, penggalan kelima. Yang merupakan huruf bermakna. Wa. Artinya dan. Kemudian, penggalan keenam. Kafa. Yang merupakan KKL. Dengan cirinya huruf patah panjang. Kemudian, disini juga ada berlaku kaedah SIA 1 dan 6. Dengan try and learn. Dimana, Menurut kaedahnya dalam KKL. Bila setelah dihilangkan huruf ciri-ciri KKL-nya, tinggal dua huruf. Maka, huruf terakhirnya diberi huruf SIA dengan try and learn. Dan disini ditemukan IA. Dengan pelakunya huwa, kata dasarnya, akar katanya adalah kafaya. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Menurut kamus Mahmud Yunus halaman 379, artinya dia telah cukup. Kemudian, penggalan ketujuh, B, yang juga merupakan huruf JAR. Sama tadi dengan yang sebelumnya. Dia mengkasrahkan huruf sesudahnya. Jadi, Allahi. B, berartinya dengan. Kemudian Allah, artinya Allah. Dan penggalan ke sembilan, aliman. Aliman merupakan kata benda superlatif. Dengan ciri kata bendanya ada tanbin. Dan superlatifnya ada huruf kedua, kasroh. Kemudian, akar katanya alimah. Polanya fa'ala. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Menurut kamus Mahmud Yunus 277, artinya mengetahui sesuatu. Yang demikian, arti keseluruhan dari ayat 70 adalah, Yang demikian itu karunia dari Allah. Dan dia telah cukup dengan Allah yang maha mengetahui. Demikian untuk grammatical ayat 70. Selanjutnya, akan kami lanjutkan dengan penggalan ayat 31. Yang kami bagi dalam 12 penggalan. Pertama, Ya. Yang kedua, Ayuha. Yang ketiga, Allah Zina. Yang keempat, Amanu. Yang kelima, Khudu. Yang keenam, Hizrakum. Yang ketujuh, Fa. Yang kedelapan, Imfiru. Yang ke sembilan, Subatin. Yang ke sepuluh, Awi. Yang kesebelas, Imfiru. Yang kedua belas, Jami'an. Baiklah, akan saya coba menguraikan secara garam mitikal ayat 71 ini. Penggalan pertama, Yaya. Berupakan huruf bermakna yang berarti wahai. Kemudian, Ayuha. Yang juga huruf bermakna berarti wahai. Yang ketiga, Allah Zina. Merupakan kata penghubung jama' Yang artinya, orang-orang yang. Kemudian, penggalan keempat, Amanu. Merupakan KKL. Dengan ciri, waw sukun alif. Lakunya, um. Akar katanya, Amina. Pola kata kerjanya, Afanda. Dalam kamun, Mahmud Yunus 49. Artinya, mereka telah beriman. Selanjutnya, penggalan kelima, Khuzu. Merupakan KKP. Dengan cirinya, wah sukun alif. Berasal dari KKSAD. Tak khuzuna. Nah, setelah ciri kita, KSAD-nya kita hilangkan. Karena huruf awalnya berharakat. Maka tidak perlu ditambah alif penolong. Dan kita mengganti na dengan alif. Kemudian, pelakunya adalah Antum. Asal katanya, Akhaza. Pola kata kerjanya, Faala. Dalam kamus, Mahmud Yunus 36. Artinya, kalian ambillah. Atau peganglah. Kemudian, penggalan ke-6, Hizrakum. Yang merupakan kata benda majmuk. Yang terdiri dari Hizra dan Kum. Hizra berasal dari cirinya adalah kata benda berasal dari kata kerja. Cirinya, pada huruf ke-2 ada akar kata, ada sukun. Kemudian, akar katanya, Hazira. Polanya, kata kerja, Faala. Pola kata bendanya, Fi'lun. Dalam kamus, Mahmud Yunus. Artinya, waspada atau hati-hati. Kemudian, kata bantu, kata ganti, Kum. Artinya, kalian. Jadi, Hizrakum artinya, waspada lah kalian. Lanjut. Penggalan ke-7, Fa. Merupakan huruf bermakna. Kemudian, yang ke-8, bentuknya KKP. Infiru, bentuknya KKP. Ciri-cirinya, waspukun alif yang berasal dari kata tanfiruna. Setelah hilang ciri-ciri KKSAD-nya. Karena huruf awalnya merupakan huruf sukun. Maka, kita tambahkan alif penolong di awal kata. Kemudian, huruf nanya dihilangkan dan kita ganti dengan alif. Sehingga menjadi infiru. Pelakunya adalah antum. Akar katanya, nafarah. Pola kata kerjanya, fa'alah. Dalam kamus, Mahmud Yunus 461. Artinya, berangkatlah kalian. Selanjutnya, sabatin. Penggalan ke-9. Merupakan kata benda pelaku aktif. Objeknya, Mak. Dengan ciri kata bendanya ada tanbin. Dan ciri pelaku aktifnya, huruf ke-2 di akhir kata, ada alif. Kemudian, akar katanya sabata. Pola kata kerjanya, fa'alah. Kota kata bendanya, fi'lun. Dalam kamus, Mahmud Yunus halaman 80. Artinya, ketetapan. Selanjutnya, penggalan ke-10. Awi. Merupakan huruf bermakna. Ini juga berasal dari au. Asal katanya au. Tapi, karena huruf berikutnya berharakat sukun. Seperti tadi, kita sudah sampaikan dalam bahasa Al-Quran. Dua huruf sukun tidak boleh berdampingan. Sehingga, diberi harakat kasroh. Menjadi awi. Artinya, atau. Kemudian, in-firu. Pada penggalan ke-11. Bentuknya KKP. Ciri-cirinya, wau sukun alif. Asal katanya dari KKSAD, tan-firuna. Setelah hilang ciri-ciri KKSAD-nya, Karena berharakat sukun. Awalnya berharakat sukun. Maka, kita tambahkan huruf alif penolong. Kemudian, di akhir katanya na. Diganti dengan alif. Sehingga menjadi infihu. Pelakunya, antum. Asal kata, akar katanya nafara. Pola kata kerjanya fa'anah. Dalam kamus Mahmud, minus 461. Perangkatlah kalian. Kemudian, penggalan terakhir, jami'an. Merupakan kata benda pelaku aktif. Objek tunggal. Dengan ciri. Untuk kata bendanya ada tanwin. Untuk ciri pelaku aktifnya. Ada yasukun antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya jama'ah. Pola kata kerjanya fa'anah. Pola kata bendanya fa'ilun. Dalam kamus Mahmud Yunus 91. Artinya semua atau bersama-sama. Maka, dengan demikian, arti keseluruhan. Adalah. Untuk ayat 71 ini. Duhai orang-orang yang mereka telah beriman. Kalian ambillah dengan hati-hati. Maka berangkatlah kalian dengan ketetapan hati. Atau berangkatlah kalian bersama-sama. Sedang untuk ayat 70 tadi. Arti lengkapnya. Yang demikian itu. Karunia dari Allah. Dan dia telah cukup dengan Allah yang maha mengetahui. Demikianlah grammatical yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurang. Selalu maklum belajarnya sudah di usia yang lalu di Sanjo. Sehingga masih banyak tentu kekurang-kurangnya. Bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada juga Pak Afriya. Makin tua makin baminya. Bukan hanya sekadar pelupa. Tapi makin tua makin baminya. Makin tua makin baik. Bagaimana saya Pak Afriya? Alhamdulillah. Kalau kita memengar ayat-ayat Pak Afriya. Kalau sudah selesai semuanya. Plong. Saya pun merasakan. Perasaan kita. Bukan plong seperti plong dunia. Tapi ada satu kebanggaan. Kebahagiaan. Bahwa kita bisa bersama. Itu yang penting dulu ya. Dan perasaan kita baca Quran. Kita tahu. Langsung dari tek asli. Beda. Ibarat mandi. Kita mandi di mata air. Sejuk Pak Afriya. Sejuk terasa. Menghujam ke kalbu. Kalaupun kita baca terjemahnya. Itu agak beda. Masuk ke kalbu kita beda ya. Itulah karni Allah. Semoga Pak Afriya. Saya istimewa bersama-sama. Dan Pak Afriya. Amin. Amin. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya. Tambahkan sedikit saja. Tentang mengurangi. Amin. Sebelumnya tadi kami bercerita tentang orang-orang yang patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasul. Dan mereka bersama orang-orang para Nabi. Orang-orang benar. Orang soleh. Sama para syahadat. Berikutnya lagi terangat. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika'atul. Demikianlah. Karunia. Minallah. Dari Allah. Kita berbuat baik. Kita patuh kepada Allah. Dan kita patuh kepada Rasul. Maka darjah kita tiba. Demikianlah. Dan cukuplah bagi kita. Allah itu maha mengetahui. Artinya apa. Apapun yang kita perbuat. Allah tahu. Jadi kita gak perlu mengurah-urahkan. Oh saya baik ini. Saya baik ini. Saya baik. Kenapa? Allah tahu. Biarlah kita cukup. Mata Allah baik. Mata manusia. Kalau baik. Alhamdulillah. Kalau gak baik. Ya. Buat. Jelas. Kita tetap baik. Zalika'atul minallah. Mekianlah. Kerenah dari Allah. Kita sudah digabungkan kepada orang-orang. 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 Benar. Orang-orang. Syahir. Dan orang-orang yang buat baik. Kemudian. Ya ayu'alazi na'man. Seringin. Ya ayu'alazi na'man. Wahai. Wahai. Jadi duhai. Panggilan saya. Wahai. Duhai. Orang-orang yang mereka telah berhidmat. Apa pesan Allah. Pegang teguh lah. Kewas badan kalian. Kalau tiba di bahasa Padang. Pesan. Pegang arit. Pakcik arit. Pasan mandi. Kalau di bahasa Minang. Jadi. Pegang teguh lah. Apa pegang teguh. Kewas badan kalian. Hati-hati. Kewas badan. Pasan viru. Maka berangkatlah kalian. Subot. Subatin. Dengan ketetapan yang penuh. Dengan tekat yang kuat. Kemanapun. Ya. Terus kuat. Tekat kita. Pergi. Ini kan jalannya pergi perang. Saya pergi perang. Untuk kemana saja. Apa tujuan kita. Oh. Saya ke Al-Sani. Pilih mengajar. Grammatikal akuran. Ini pegang teguh. Pasan viru. Subatin. Maka berangkatlah kalian. Dengan keteguhan. Yang mantap. Auk. Kita berangkat. In viru. Atau kalian berangkatlah. Jamian. Dengan bersama-sama. Tapi kalau sendiri. Berangkat dengan keteguhan. Apapun yang terjadi di lapangan. Kita tetap. Dengan tujuan. Sekali layar tertambang. Pantang surut. Kita punya matode. Manto. Tiada henti. Mengapa yang naun. Kita akan pernah berhenti kita. Kita selalu membahas ayat. Jadi berangkatlah dengan. Keteguhan. Hati. Atau berangkatlah. Dengan bersama-sama. Ini mungkin untuk perang. Tapi bisa kita. Dengan diri kita. Kita sudah punya. Satu niat. Atau rekat. Yang kuat. Untuk melakukan satu pekerjaan. Itu baik. Maka. Kuatkan diri. Pokoknya. Yakinkan. Jadi kita. Bahwa. Sukses. Mengantarkan. Baik. 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 Bapak-Ibu semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dari gramatikanya. Mudah-mudahan. Ada manfaatnya. Dan kami lihat ada 105 orang. Dan beberapa orang yang baru. Mudah-mudahan. Bapak-bapak-ibu yang baru bergabung. Pada bulan September. Bisa. Nanti akan diajarkan di kelasnya. Bagi tidak bisa ngikutinya. Oh nanti begini caranya saya. Nanti Bapak-Ibu akan ketemu dengan pelajaran yang ini. Baik Bapak-Ibu. Saya kembalikan kepada Pak Mutamil sebagai MC. Untuk dilanjutkan acara berikutnya. Dan nanti kita akan capa beberapa orang yang baru. Silahkan Pak Mutamil. Baik. Terima kasih Buya dan Bapak Afriel yang sudah membawakan pengorehan ayat surat Anissa ayat 70 dan 71. Pak Afriel Mumtaz. Selamat Pak Afriel. Terima kasih Pak. Ini tampilan 27, Buya. Umur 22 tapi penampilan 27. Umur sebuah angka-angka. Tidak nyangka, Buya. Benar saya juga tidak menyangka. Lanjuri time, Buya. Tapi bikin go lanjuri time tetap juga menang. Pukul cerigol sebenarnya-banyaknya. Oke Pak Mutamil.